Kebanyakan TKI atau PMI disini dia tidak memperdulikan dirinya demi keluarganya di Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi karunia ni'mat, iman, islam, kesehatan dan kesempatan Dan Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kami dapat menghadirkan seorang TKI Yang tinggal di kota Taif Bagaimana kabar Afi? Alhamdulillah Sehat Masya Allah Antum sudah berapa lama sih disini? Sehat dari 2007 Masya Allah Di sekitar 13 tahun ya Masya Allah Nah jadi orang-orang yang menjadi TKI itu pasti ada pilihan mungkin entah di Mekah atau Madinah Jidda Nah beliau ini kenapa sih memilih tempat Taif? Sebelum saya menanyakan hal itu seperti biasa yang hadir disini akan kami tanyakan kenapa memilih ke Arab Saudi? Silahkan mungkin langsung jawab Afi Oke Bismillahirrahmanirrahim Lebih waktu mungkin perkenalan dulu ya Silahkan Nama saya Faiz Lamed sering dikenalnya dengan Faiz Lamed ya Karena saya juga salah satu teman Mas Sofi Awe yang berasal dari kota Taif dan kebetulan profesinya sama nih sama blogger juga ya Akhir-akhir ini tapi Betul Dan sama-sama Madura Afi Sama-sama Madura Saya juga sama-sama Madura dan Masya Allah saya ucapkan terima kasih pertama undangannya dari Mas Sofi Awe Jadi kita bisa selaturahmi disini ya Sama-sama juga atas kesediaan yang itu menghadirkan tempat Taif Alhamdulillah Alhamdulillah Karena ada waktu kosong Tidak ada kegiatan sehingga saya selaturahmi ke Mas Sofi Awe Barusan ditanyakan kenapa sih kok memilih ke Taif dan gitu Mungkin awal mula kesini dulu Oh awal mula ya Awal mula Kayaknya kalau awal mula itu banyak kesamaan dengan teman-teman yang lain Saya Alhamdulillah Habis kuliah Jadi saya kuliah di Stain Pemokasan Setelah lulus ya seperti biasa lah Kita mencari pekerjaan kan Mencari pekerjaan karena Tuntutan lah mungkin sahabat-sahabat yang pernah Merasakan hal yang sama dengan saya setelah Kuliah Keluar dari kuliah Tentu malu pulang ke rumah kalau tidak ada pekerjaan Jadi pengangguran sudah kuliah Orang tua membiayai iman-mahan Ternyata kita tidak punya pekerjaan Itu salah satu Pilihan saya kenapa saya harus berdekat ke sini Nah sebentar Aki Kuliah ini biaya sudah mahal Kenapa untuk memanfaatkan tentu kalau sudah ke sini Apa namanya hasil dari kuliah di sana sudah tidak dibandingkan Ada memanfaatnya di sini Jadi gini nih Sabar-sabar Mungkin ini sama ya dengan yang lain Saya sebenarnya pergi ke Saudi itu Pengen cari modal Untuk Bisnis di Indonesia Atau ingin melanjutkan kuliah lagi ke S2 Atau kalau ada pencalonan PNS kita sambil ikut Dan kebetulan waktu saya lulus kuliah itu Itu moratorium pengangkatan PNS Moratorium itu Untuk sementara tidak ada pengangkatan Di kemenang itu tidak ada Karena saya kan di kemenang kan Di setain Lulusan setain kan biasanya Jurusannya guru agama kan gitu Kebetulan tidak ada Jadi mengisi waktu luang itu Saya berangkatlah ke sini Dan mungkin itu salah satu penyebab Dan selain itu takdir lah Nomor dua Ini alasan pertama ya Alasan nomor dua Paman saya Ada di sini Sama Bibi Dan ternyata dia itu sukses Masya Allah Sering beli tanah Masya Allah Dia bangun rumah Kok saya tertarik gitu Akhirnya saya Di calling visa Sama pamannya tadi Sama paman tadi Jadi pamannya itu Termasuk lulusan kuliah juga Atau tidak Oh tidak Tidak Dia hanya di SMA ya SMA Kalau lulusan awit apa Alia Alia Di pondok Nah jadi Kalau sudah ke sini nih Jadi lulusan S1 itu Sudah tidak Dimanfaatkan lagi ya Awalnya seperti itu Tapi ternyata Ijazah itu Malah digunakannya di sini Masya Allah Bisa dimanfaatkan juga Bisa dimanfaatkan di sini Jadi ceritanya Saya Tahun 2009 ya Dua tahun setelah di sini Saya itu pernah Mendaftar Menjadi Staff lokal di KJRI Petugas haji mungkin? Bukan Staff lokal KJRI pertama Di KJRI-nya Bukan di hajinya Cuma Setelah mengikuti ujian Pertama tes tulis Masih lolos Waktu itu dipanggil lagi Tes Apa? Interview Baru Di tes interview itu kita Pertama administrasi ya Maaf Nomor dua Administrasi lulus Persyaratan Ijazah dan lain-lain lulus Setelah itu tes tulis Tes tulis lulus masih Terakhir wawancara Wawancara saya Waktu itu tinggal 6 orang Yang mau diambil 4 orang Dan Saya termasuk yang tidak Apa? Masih belum Sukses disitu Sukses disitu Itu awalnya Tapi pada akhirnya Ijazah itu masih Masih berguna lagi Bagaimana itu? Jadi gini Saya akan Mungkin saya jelaskan ke teman-teman Karena saya itu calling visa Kalau orang Madura ya Atau orang Indonesia Bilangnya visa bebas Walaupun kita sebenarnya Tidak bebas Kita tetap kerja Kita tetap Di bawah Apa? Tanggung jawab Bajikan Atau sponsor Tapi saya tidak kerja Sama majika Kerja di luar Waktu itu kan Dan Setelah Daftar itu Tidak diterima Kan banyak nih Kenalan Yang sebelumnya Yang sebelumnya Sama-sama tidak diterima Oh Dari situ Dari situ Saya banyak teman Di sini kan Ternyata Satu tahun setelah itu Saya main-main Ke daerah Miswalah Ada teman Dari istri saya Di situ Yang satu pondok Dan suaminya Juga ada di situ Dari? Dari Madura juga Setelah sampai di situ Ternyata Banyak orang Nge-print ini Nge-print ijazah Nge-print icoma Di situ Karena di situ ada Apa ya Printan yang ada Fotokopinya itu Fotokopinya itu Jadi saya tanya ini Ini lagi ngapain Kata saya kan Mau daftar Jadi petugas haji Kan gitu Dulu Apa Temos lah Istilahnya temos Saya nanya Kok penasaran saya kan Kerja apa sih itu Itu Kalau ada jemaah haji Kita melayani Kita Apa Istilahnya Yang menyediakan Tempat tidurnya Atau yang tugas Ditransportasi Atau yang ditugas Yang intinya Membantu untuk para jemaah haji Betul Membantu jemaah haji Setelah itu Saya tanyain Berapa gajinya Kan tentulah Kita mau kerja Kan tanya gaji Setelah ditanyain Dia bilang Waktu itu ya 2011 itu Ternyata gaji Masih mahal itu Untuk Mekah saja Itu 18 ribu real Masya Allah 18 ribu real Untuk Mekah Sedangkan untuk Medina itu Kalau gak salah Sekitar Dua Dua Tiga Atau dua lima Gitu Pokoknya sekitar itu Soalnya saya di Mekah terus Di Mekah itu Saya masih ingat Itu gaji pertama 18.600 Itu kalau dikeruskan sekarang Berapa itu Sekitar 80-an ya Sekitar 60-an ya 70-an ya 70-an Waktu itu Dan dulu masih Gajinya kita real Jadi tidak Iya real Tidak seperti sekarang Dikeruskan kan Kalau sekarang Tergantung terus Sekarang dari Gaji rupiah Kita cuma dijadikan real Kalau dulu real Itu 18.600 18.600 Untuk Mekah Masya Allah Itu gaji pertama 2011 Mungkin sahabat-sahabat Bisa nonton Dan setelah saya nanya Belum langsung diterima Belum Anu nih Setelah nanya Cuman Yang daftar banyak Kata beliau Yang daftar Itu Ribuan Yang diambil Cuman sekitar 500 atau 400 Karena waktu dulu Mungkin jemaah haji Sebanyak sekarang Waktu itu jemaah haji Sekitar 163 ribu 163 ribu Kalau sekarang kan 240-an kan 163 ribu Waktu itu Dan setelah itu Bolehlah coba Kata saya kan Dan Saya Karena Masih baru disini Masih butuh biaya Untuk Perpanjang Perpanjang Dan banyak lah Kebutuhan disini Karena masih baru Kan waktu berangkat disini Sewa rumah juga Betul sekali Jadi saya semangat banget Kok gajinya besar Kan biasanya Sebulan Kalau TKI Biasa itu Supel lah 1500 Itu kan dulu Mungkin Standarnya itu 1200 Bener Kayak gitu Dan jadi saya semangat banget Kok ini Gajinya 18 ribu Berapa lama sih Waktu itu Kalau sekarang kan Dua bulan Sama 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 60 hari Akhirnya Saya nanya Kaya teman-teman Apa sih biasanya Ujiannya itu Ini yang lucu Ujiannya itu Sekedar Seputar Manasih haji Dan ada Bahasa Arabnya Bahasa Inggrisnya Terus Manasih haji apa aja Termasuk Ini Saya kan baru disini Sedangkan untuk Manasih haji itu kan Bukan kegiatan Yang sehari-hari Kita hafalin Beda dengan sholat Beda dengan sholat Kalau kita suruh baca Tahiyah Itu kan bisa Tapi kalau di antara Lampu hijau Antara Sofa Apa itu Menaiki bukit sofa Itu kan Kita Bagi yang Baru Baru tidak tahu Tidak hafal Akhirnya waktu itu Yahi Hujan tinggal satu bulan Tidak sampai satu bulan Itu antara sudah ikut Ngedaftar Akhirnya daftar waktu itu Daftar Kan dulu harus Melengkaki pendaftaran Kan Ya Ada daftar Tapi setelah daftar itu Saya belajar Benar itu Tiap hari itu Saya kerjasama Sama istri Jadi saya Membuat rangkuman Tentang menaksik haji Misalnya Apa yang disebut Dengan nafar awal Apa yang Dabu nafar tani Wajib haji Rukun haji Wajib umur Rukun umur Dan sebagainya Itu saya rangkum Menjadi soal-soal Setelah saya pelajari Istri saya selalu Nyoal Saya yang jawab Itu saking Semangatnya Saya untuk diterima Masya Allah Dan persaingannya Kan ketat Orang-orang yang sudah lama Dan mutawif juga Di sini Yang sudah di luar kepala Hapalan kayak gitu Antum pada waktu itu Aktivitas apa? Waktu itu Saya cuma nganter Mertua Karena kebetulan Mertua saya itu Bibi saya Terus adrinya Setelah Belajar Antum Untuk mendalami Masalah Manasik haji Bagaimana akhirnya? Akhirnya saya pelajar ini Sampai di luar kepala saya Masya Allah Karena setiap malam Di soal-soal itu Ada 100 soal lebih Yang saya pelajari Itu luar kepala Intinya apa? Istri menanyakan Cuma menanyakan depannya aja Saya sudah tahu jawabannya Karena sudah di Tentang manasik Kukul haji Dan sebagainya Mungkin sampai dapat Sudah tahu Saya baca di buku Manasik itu Nah ini untungnya Kan hal itu Sudah wajar nih Untuk mutawif Untuk teman-teman Persaingan di mutawif Kan sudah wajar Hapal lagi itu Jadi saya itu masih Intinya Setelah belajar Makti-maktian Itu masih setara Dengan mutawif Yang memang setiap hari Membaca itu Ternyata ya Akhi Tahun 2011 itu Soalnya Sama sekali Keluar yang saya pelajari Itu Yang pelajari kan Biasanya yang biasa keluar Katanya Di antara Lampu hijau Itu kan Akhirnya Itu sudah saya hafali Doa masuk masjid Doa Saya hafal Ternyata Dari lima isian Dulu masih ada isian ya Jadi sekarang kan Abisnya aja Sekarang dulu ada isian Lima isian itu Soalnya Tidak ada yang Tentang menasih Yang untuk pelajari Tidak ada sama sekali Sama sekali Cuman sesuai Dengan jurusan saya Di Indonesia Jadi saya itu Yaki SD Umum SMP umum SMA Saya jurusan IPA Umum juga Baru kesetain Jadi dari umum Langsung ke Agama gitu Ternyata Soal yang lima ini Ini sangat menguntungkan saya Merugikan mutawif Soalnya itu Saya masih ingat Apa yang kamu ketahui Tentang Lambang Pancasila Garuda itu Sebutkan Lima Isi Pelajarannya Antum waktu Yang umum Yang keluar semua Jadi motowif kan Udah pada rumah Satu ketuhanan Yang Maha Esa Dua kemanusiaan Yang adil Yang beradab Tiga persatuan Indonesia Itu motowif kan Sudah pada agak hafal Karena sudah lama Di sini kan Sudah Dan mayoritas Motowif kan Bedronnya pondok juga Santre Sedangkan kita kan Tiap hari Senin Kepacara terus Kalau di pondok kan Tidak ada Itu yang membantu saya Masya Allah Ini berkat Pertolongan Allah juga Akhirnya yang dimasukkan Itu saya puasai banget Saya puasai banget Sehingga Akhir cerita Banyak motowif-motowif Yang biasanya Yang tersingkirkan Yang tersingkirkan Dan saya diterima Waktu maju Masya Allah Itu saya tugas pertama Untuk menjadi Petugas saji di sini Nah Tadi yang saya sampaikan Bahwa Jadi ijazah itu Bukan karena Ijazah yang diterima Ditemu sini ya Kan persatatan Ada ijazah juga kan Ya tapi Waktu itu Tidak diutamakan Diprioritaskan Biasanya kan Dilihat Tidak diutamakan juga Bukan salah satu persaratan Betul Tapi untuk lapangan Itu memang Dibutuhkan ijazah SMA Menjadi persatatan Untuk mendaftar Di Temos Waktu itu Dulu bukan KUH ya Tuh Teknis urusan haji Waktu itu dulu Jadi saya Lepas dari KJNI-nya Saya daftar di TUMH-nya itu Akhirnya saya diterima Masya Allah Itu awal-awal mulanya Awal-awal Mula Bertugas sebagai Petugas haji Itu sejarahnya Seperti itu Masya Allah Nah Antum Tadi sampaikan Di sini Dibantu oleh istri Saat Belajar untuk soal-soal Dan Indonesia Antum waktu kesini Memang sudah berkeluarga Atau masih belum? Oh belum Berkeluarganya setelah di sini Di sini Tapi Sudah Istilahnya Sudah tunangan Karena itu sepupu Dan yang meng-calling visa itu Mertua saya Istri memang sudah di sini Masih di Indonesia Di Pondok Jadi saya satu tahun di sini Baru istri Di Pondok Lurusan Pondok Baru diberangkatkan Di sini Oh jadi mungkin Kalau soal Manasik Istri banyak paham Karena ada background Pondok Pondok Tapi namanya Manasik Kan bukan setiap hari juga Bagi yang baru juga Bingung juga Dia bacain aja Kita sudah diaktungan Dia bacain Saya yang jawab aja Waktu itu Itu Masya Allah Itu perjuangan luar biasa Saya di pengumuman itu Ternyata keluar Nama saya Allah senangnya Luar biasa Walaupun saya masih Blank di kerjaan saya Apa Pasti yang baru Apa sih yang mau Yang akan kita laksanakan Baik Terus bagaimana Tadi pertanyaan Kenapa waktu Antut ke sini Itu memilih taif Kenapa tidak di Mekah Atau Madinah Atau mungkin di Jidda Ya betul Itu karena Jadi tujuan mayoritas Pekerjaan Itu penyebabnya Karena Bibi saya itu Ada di Taif Yang mengoling bisa saya itu Dari Taif Dan kebetulan Majikan saya itu Orang Taif Secara otomatis Maka saya akhir Ke Taif Kan gitu Awalnya Namun di musim haji Saya turun ke Kota Mekah Itu awalnya Karena ini Ada keluarga Yang di Taif Terlebih dahulu Nah kenapa Antut setelah Apa namanya Sudah bisa Kerja di Temus Tenaga musim haji Tidak Pindah mungkin di Jidda Atau di Mekah Atau mungkin juga Di Madinah Jadi gini Saya kan dari awal di Taif Jadi teman-teman semuanya Di situ Termasuk anak saya Akhirnya saya Punya anak di Taif juga kan Di situ sekolah Dan di situ ada Mertua juga Sehingga Saya sudah Merasa nyaman Di situ Sedangkan di sini kan Asing lagi Kita mau Interaksi juga Canggung Kalau di tempat yang asing Jadi Sebisa mungkin Saya Ke kota Mekah itu Ini awal-awal ya Hanya untuk Bekerja di hajian aja Tapi di akhir-akhir Malah saya memang Diperuntukkan Memang Di To'em Gitu Karena kenapa Karena Di akhir-akhir ini Ternyata jemaah umrah itu Ini berkah ya Pertama kali Bawa jemaah umrah Ke To'em itu Yang menjadi Notomib itu saya Pertama kali Dulu To'em itu ditutupkan Dan kebetulan Jemaah umrah Yang saya bawa itu Adalah Tamu dari Kemenang Dari Kan saya sudah dihaji nih Akhirnya Kalau ada orang yang mau Bergunjung ke To'em Kan tahunya Saya yang tahu Tempat-tempat itu Akhirnya saya yang bawa Di situ Dan akhir-akhir Dibuka Banyak Jemaah umrah Yang ke To'em Dan banyak Gaet yang tidak tahu Situasi To'em Jalannya Sejarahnya Kan yang banyak itu Kan Mekah Medina Jeddah To'em gak ada Akhirnya Travel-travel Atau perwakilan Yang ada disini Kalau ada jemaahnya Yang mau ke Kota To'em Jadi Menghubungi Saya Semua Dari makannya Dari busnya Dari termasuk To'emnya Jadi berkah tersendiri Jadi gaet tunggal Waktu itu Waktu awal-awal Khusus di To'em saja Khusus di To'em saja Tapi lumayan juga Apakah itu Mohon maaf ya Untuk masalah Pendapatan Sama atau tidak Jadi gini Kan kita Hanya setengah hari Anggaplah setengah hari Orang dari jam Sebelah Saya terima di To'em Kan berangkat Jam tujuh Dari sini Sekitar jam sebelah Nanti jam tiga Sudah selesai Jam tiga Dari jam empat Sudah menuju Ke kota Mekah Lagi sebentar Sekitar dari Sembilan Ya berapa jam Cuma sedikit Itu gaji 250 Dan kadang Saya bawa dua Trapper loh Sehari itu Paginya dapat Soalnya dapat Lagi Karena benturan Dan Masya Allah Tidak ada Ada saingan Waktu itu Masih belum Ada saingan Jadi Penduduk ta'if Masih belum aktif Seperti antum Belum Tapi untuk sekarang Sudah ada juga Sekarang kan banyak Yang dari Mekah juga Yang awalnya Belajar ke saya Sekarang sudah mulai Berani bawa sendiri Jadi kalau dua kali Jadi kalau dua kali Sehari kan bisa 500 real Lain Baksis Tidak gitu Dari jamah kan Kadang masih Nah Kenapa Antum juga Kan sudah mempelajari Mana sih Ke umroh Tidak terjun Ke Mekah Medinah Kenapa Hanya di ta'ifnya Saja Ya itu Karena alasan Utama saya Saya ada istri Saya ada anak Enggak atau mungkin Sebagai mutawif Jadi Kalau anak Keluarga Mertua Tetap di ta'if Tapi setidaknya Mungkin Antum Mekah Medinah Karena Jemaah umroh Meskipun ke ta'if Ya satu travel Kan sekali Ke ta'ifnya Kenapa Antum Tidak memilih Itu saja Yang Mekah Anu ya Dan Karena saya Tidak punya Channel Untuk hal itu Disini saya Tidak punya channel Nomor dua Kan harus Terpisah dari keluarga Itu yang Saya Tidak suka Kan Kalau saya Kerja di Motawif Seperti biasa Minimal dua minggu Tidak ketemu keluarga Kalau harus disini Harus dampingi Jemaah Jadi Saya lebih Relaks disitu Makanya Apalagi Cuma kerja lima jam Di ta'if Gajinya sama Kan gitu Tapi kan mungkin Satu travel Kan hanya sekali Itu api Ya tapi kan banyak Travel Jadi banyak travel Beda dengan Guide kayak Antum Kalau Antum Misalnya masuk travel ini Satu minggu Terus-benerus Kalau saya Malah semua travel Kadang saya dua kali itu Dulu kan belum ada Dua kali Bahkan sampai akhir-akhir ini Saya sering dobel-dobel Tiap harinya itu Jadi Mas bisa dampingi Jemaah saya Bisa tapi pagi ya Sampian berangkat jam 7 Nanti saya tanggal Yang satunya Mas bisa dampingi Jemaah saya Ya tapi agak siangan ya Sampian berangkat jam 11 Jadi saya selesai itu Pindah lagi Kan programnya itu ada dua Biasanya Dan selain itu Dan selain itu Antum dapat penghasilan Dari catering Catering Dari catering Intinya catering gini nih Mau makanan Indonesia Atau Arab Dan gitu Langsung saya Dua paketnya Dulu saya pernah Bawa jemaah Yang memberi makan Itu katanya Orang taif Apa termasuk Antum Mungkin Karena gak ada lagi Di taif itu Gak ada lagi Iya Saya sempat ke ini juga Apa namanya Oh ternyata ada Orang Indonesia Dan itu belum ada saingan waktu itu Bener-bener saya sendiri itu Nah ada sih Akhi Waktu ketemu Tau ke Antum Itu waktu dihaji Antum itu Cara berbicara Memang seperti Mempunyai jiwa pemimpin Anak pikir Antum itu Kerja sebagai motowip Bukan Tidak sih Ya motowip-toim aja Tetapi tidak untuk Mekah Madinah ya Dan saya memang Dari waktu kuliah Waktu sekolah Saya senang organisasi Termasuk di Arab Saudi ini Saya salah satu ketua DPC BMSR Taif Yang ada di Taif Masya Allah Jadi memang saya senang Berorganisasi Terus dengan orang-orang KJI Juga saat ini Dekat banget sepertinya Ya Ya karena saya Udah dari 2011 Sampai sekarang Orang kantor haji Ya Orang kantor haji Sudah banyak mengenal Dan kebetulan Empat tahun terakhir ini Saya jadi Korwil Jadi banyak teman-teman Yang disana sudah Nah Kalau sudah lama nih Terjadi Haji Bagaimana prosesnya Akhirnya Apa sama dengan yang lain Untuk daftarnya Untuk diterimanya Sama sih Sama Cuman kan Mungkin Wallahu'alam Mungkin Dari Kantor haji itu kan Tentu harus mencari orang yang Senior Yang sudah mengetahui Gitu Mungkin ada Nilai plus Dari pekerjaan sebelumnya Mungkin ya Wallahu'alam Itu sudah ada Catatan-catatan Selama orang itu Tidak bermesalah Biasanya ada Tidak berbuat Yang tidak baik Insya Allah Betul Masuknya lebih Gampang juga Gampang Kalau Antum Perhatikan nih Akhir Apa Antum Tidak tertarik Dengan adanya Masjidil Haram Masjid Nabawi Untuk mungkin Ya Ada gak Keinginan Untuk tinggal di sini Jadi gini nih Saya Punya prinsip ya Semua orang kan Tidak sama Saya punya prinsip Saya mau Ke Masjidil Haram Mekah dan Medina itu Hanya untuk beribadah Masjid Allah Jadi untuk Hal-hal Namanya manusia kan Ada khilaf Ada maksiyah Dan sebagainya Biar di luar Tanah Haram aja Jadi di Tanah Haram itu Saya inginnya Hanya untuk beribadah Ibadahnya Itu yang membuat Antum Lebih memilih Mukim Bertempat ini Dan selain itu To'ef itu Sama kayak di Indonesia Jadi sahabat-sahabat Yang belum pernah Ke To'ef Maka bisa hadir ke To'ef Daerahnya subur Sering hujan Ada sungai Pokoknya seperti di Indonesia Dan tempatnya Tempat wisata memang Meskipun musim panas Tetap dingin akhirnya Betul sekali Nah itu bagaimana Di saat musim panas Di sana musim dingin Dingin Sering dingin ya Iya betul Saat ke Mekah bagaimana Apakah Kalau Waktu tugas itu Benar kayak kebakar itu Kalau pertama Tapi kalau yang sekarang ini ya Kan sekarang To'ef ini Musim dingin nih Lebih enak di Mekah To'ef itu kemarin Sempat Sudah 6 derajat Di bunjaknya Masya Allah 6 derajat Jadi lumayan dingin ya Di sini masih enak Malah pakai AC Masya Allah Iya Anda perhatikan nih Antum Masya Allah Sekarang sudah aktif di Youtube Apa sih yang membuat Antum Lari di Youtube Apakah dari pendapatan Sebagai motowif To'ef Tidak mencukupi gitu Jadi gini nih Kenapa saya lari ke Youtube ya Sebenarnya saya dulu aktif di media sosial Media sosial tetangga ya Mungkin sudah tahu teman-teman Cuman tidak menghasilkan Apa itu? Seperti Facebook ya Seperti Facebook Seperti Instagram Cuman kan tidak menghasilkan Setelah itu Kan lockdown nih kemarin Jadi saya baru loh Baru jadi Youtube Youtube Apa Bikin konten di Youtube Itu Hati di Youtube kan Itu waktu lockdown Ternyata Kegiatan macet Apa Motowif tidak bisa kan Tidak ada jemaah umroh Mau kerja lain Lockdown Tidak bisa keluar Akhirnya apa Mainnya di HP Setelah itu saya lihat Video-video Youtube Loh kok banyak nih Apa Youtuber-Youtuber Indonesia ini kan Saya lihat-lihat Termasuk Mas Awi Termasuk Muhammad Sofi juga Antum Saya lihat Loh kok banyak di Youtube ya Kayaknya boleh deh Bikin-bikin kan gitu kan Di Youtube Setelah itu saya Banyak konsultasi Ternyata Youtube itu menghasilkan Kan gitu Bikinlah saya Video pertama Satu menit Bisa dilihat itu Di video-video pertama Dan waktu lockdown itu Saya lari di berita Jadi setiap ada Kebijakan baru Dari Arab Saudi Saya masukin ke Youtube Dengan Direkam saja gitu Atau saya screenshot Pengumuman dari KJRI Saya bacakan lagi Bagian tidak biasa Dan ternyata Ada video viral Punya saya itu Waktu klarifikasi Mekah dibuka lockdown Padahal saya di Mekah Waktu itu kan Yang dibuka lockdown itu Di Imarot Waktu itu Jadi saya klarifikasi Ternyata itu sampai 100 ribu lebih Akhirnya saya monet Dan terjunlah di Meneruskan di Youtube Dan masih Yang biasa kan Awal-awal Dan ternyata Alhamdulillah sekarang Sudah 10 ribu Dalam waktu dekat ini Dan saya Lebih ke TKI Sesuai dengan Profesi saya Sebagai ketua DPC BMS Jadi banyak TKI Yang bermasalah Saya angkap TKI yang sukses Saya angkap Jadi Saya gabung Untuk antara yang sukses Antara yang Mendapatkan Bermasalah Dan Kegiatan-kegiatan Yang unik Yang ada di Kota To'if Dan di daerah-daerah Yang lain Nah Sebelumnya Antum Selain menjadi Membantu Jemaah Umro Di Ta'if Apa kegiatan Apa ada Aktivitas yang lain Kalau Sebelum-sebelumnya Saya biasanya Saya cuma Nyantar-nyantar aja Nyantar aja Nyantar bibi Nyantar Apa Saudara-saudara Ya Orang di sini Bilang miswar ya Miswar ya Sekali nyantar Nasi 20 real Ada yang 30 tergantung Terikat Jauhnya Kalau lebih aktif Itu tidak terikat Dengan orang Arab Tidak Terikat Masih Masya Allah Nah Untuk saat ini Mertua masih Di sini ya Pak Dan Mertua sekarang Sudah pulang Ke Indonesia Mertua Yang laki Paman ya Mertua laki Dan Mertua perempuan Allahyarham Beliau meninggal Di Ta'if Meninggal dan dikuburkan Di Masjid Abdullah bin Abbas Masya Allah Masya Allah Iya Itu Antum sudah Apa namanya Sudah mempunyai Anak waktu Sudah Sudah mempunyai anak Berapa sih anak aku Sekarang Tiga Sudah tiga Alhamdulillah Di Ta'if semua Di Ta'if awalnya Sekarang Berapa bulan yang lalu Sebelum Hampir satu tahun lah Karena saya punya program Kemarin Saya mau ke sini Hanya untuk tugas haji Jadi Tiga bulan di sini Tiga bulan di Indonesia Atau Tiga bulan di Indonesia Tiga bulan di sini Namun Kena lockdown ini Kita kan semua Di luar rencana kan Termasuk antum kan Akhirnya saya Untuk sementara Bertahan di sini Sampai benar-benar stabil Karena memang Diakui atau tidak Dengan adanya Doktor ini Pendapatan kita Bunuh drastis Bunuh drastis Karena tidak ada Jemaah umur loh Apalagi Kegiatan saya kan Dihaji Dan ternyata Haji ditutup Haji ditutup Umur ditutup Ditutup semuanya Maka Untuk sementara Untuk menstabilkan Bertahan di sini Kenapa anak Dipulangkan Sama istri Oh istri pulang juga Pulang semua sekarang Jadi tinggal antum sendiri Tinggal sana Saya sendiri Karena saya targetnya Tiga bulan awalnya Habis itu saya pulang Ke Indonesia Karena rusum kan Jadi sahabat-sahabat Kemarin itu Saya dimintain Rusum itu Pajak sekitar Rp25.000 Real Tiga anak Satu istri Satu istri Berapa? Rp25.000an lah Dengan punya saya sendiri Oh total keseluruhannya Tiga sekal urhan Rp25.000an Jadi kan Eman-eman Itu sampai sekitar 100 juta Itu selama berapa tahun Satu tahun terakhir Satu tahun terakhir Kan satu tahun terakhir Ditambah Untuk perpanjangan Dua tahun kan Itu maksudnya Masya Allah Jadi akhirnya Mungkin salah itu Salah satunya Menjadi pertimbangan antum Keluarga Pulang Dan akhirnya saya bayar Bayar sebelumnya Kan dua tahun sebelumnya Kita gak bayar nih Itu mungkin tahu ya Dulu kan kita Selama dua tahun Masih belum bayar Selama masih Koma hidup Baru ingin perpanjang Kan bayar Saya sempat bayar Rp18.600an Untuk anak Dan istri itu Akhirnya saya putuskan Untuk lebih baik Di Indonesia Dan beliau Sekarang Berusaha Disana Buka toko lah Disana Di Madura juga Di Madura juga Nah kembali lagi Masalah Ijasa Ini Afi Itu Ijasa Bagaimana itu Apa namanya Kalau daftar kan Seperti tadi Tidak termasuk Persyaratan Ada persyaratan Memang Ijasa Untuk Lapangan ya SMA S1 Jadi mendukung Jadi saya ikutkan terus Itu Maksudnya Menjadi Mungkin diutamakan Kan kita ada seleksi Administrasi juga Ada seleksi Tes juga Mungkin salah satu Wallahualam Dari pihak kantor Yang jelas Saya ajukan juga Kan ada pilihan Ada di centreng Lulusan apa SMA Lulusan apa S1 Kan ada centrengan Itu juga Karena yang Anda tahu Ada sebagian juga Tidak memiliki Ijasa Yang masuk juga Nah Yang tidak memiliki Ijasa itu Biar tahu Sahabat-sahabat Karena saya tiap tahun Yang tidak memiliki Ijasa itu Biasanya daftar Daftar supir Daftar kebersihan Daftar Apa ya lagi ya Transportasi Kalau tidak salah Jadi ada Bidang-bidang yang Tersendiri Jadi kalau yang tidak Punya ijasa Daftarnya Di bidang kebersihan Bukan di bidang Seperti Lapangan Perumahan Atau lapangan Mungkin tidak termasuk Juga catering Iya betul Dulu masih belum ada catering Catering ini Akhir-akhir Belakangan Antung tadi Menyampaikan Aktif juga Di organisasi Dan Antung Sangat suka Dengan hal itu Nah untuk saat ini Aktif juga Atau bagaimana Dan sekarang Saya terpilih Untuk kedua kalinya Secara aklamasi Jadi ketua DBC BMIS Atau Kenapa saya Senang disitu Karena Kita kan di luar negeri Kita jauh dari saudara Dengan berorganisasi Maka kita ada Saudara bahagian Nomor dua Apa sih Fungsinya organisasi itu Saya tidak ada lain Saya hanya ingin menerapkan Di dalam suatu hadis Yang mengatakan Khairunnas Amfa'umlimnas Orang yang paling Baik itu adalah Orang yang bisa Bermanfaat bagi orang lain Juga di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ta'wanu'alalbiri Wantaqwa Wala ta'wanu'alalizmi Wala'atuan Jadi Tolong menolonglah Dalam kebaikan Dan jangan tolong menolong Dalam kejelekan Sedangkan Saya lihat PMI Atau dulu BMI Buruh migran Indonesia Itu yang ada di Arab Saudi Itu sangat banyak Sedangkan Petugas kajian Itu kan sedikit Tidak mungkin Orang yang bermasalah Di TOEF itu Apalagi Pembantu supir Semuanya tahu Nomor-nomor yang ada Di KJRI Atau ingin melaporkan Melaporkan pun Kalau TKI Eh TKW Atau supir Itu kan jauh Untuk ke Kota Jadi saya Sebagai penyambung Contoh nih Misal Mas Saya ini Perpanjang paspor Gimana nih caranya Karena kebetulan Saya kan banyak Temen di KJRI Juga Saya nanya Apaan sih Persyaratan Sehingga orang Kesana Tidak harus balik lagi Misalnya Mas Ini keluarga saya Meninggal dunia Apa aja Yang mau diurus Kan gak mungkin Langsung Telepon KJRI Kan gak Semuanya punya Nomornya Sedangkan saya Punya link Jadi saya Sebagai penyambung Lidas aja Pak ini ada Warga Indonesia Yang meninggal dunia Namanya Ini Paspornya sudah ada Tinggal bikin Apa aja pak Ini surat kematiannya Dan sebagainya Jadi Saya sering Membantu-bantu Dan sangat terbantu Temen-temen itu Sangat senang Oh alhamdulillah Mas Kalau tidak ada Sambian Nanti Saya gak tahu Mau berbuat apa-apa Kan gitu Kan dia Gak pernah Mengalami Peristiwa seperti itu Sedangkan Meninggal disini itu Tidak Tidak semudah Di Indonesia Harus ada surat Dari ahli waris Harus ada surat Dari kepolisian Dan sebagainya Jadi Saya hanya Memfasilitasi itu Dan ternyata Banyak membantu Sahabat-sahabat kita Contoh juga Yang pernah saya Tangani Ada Orang nih Yang sakit Sakit ternyata Tidak punya Tidak punya biaya Kan gitu Akhirnya Apa Dia tidak tahu Harus kemana Dan berkat adanya BMI ini Teman-teman itu Berkerjasama Akhirnya dimasukkan Rumah sakit Kita galang dana Untuk membantu beliau Jadi intinya Kita hanya ingin Membantu Sahabat-sahabat Yang ada disini Dan hal itu Saya sering juga Diikutkan Dalam musyawarah-musyawarah Tentang masa depan Tentang masa depan dari PMI atau TKI Yang ada disini Nah Untuk Organisasi ini Ada pemilihannya juga Apanya Untuk menjadi ketuanya Oh iya Ada pemilihannya Itu intern ya Intern dari Dari organisasi itu sendiri Dan jadi Kita yang Yang membuat undang-undang itu Ada ADART-nya Berapa orang itu Semuanya Ya terkentu jumlah Anggota Kalau dari Antum sendiri Kalau dari saya Saya tituran aklamasi Jadi aklamasi itu Tanpa pemilihan Langsung satu suara Semuanya Jadi tidak sampai Apa Pemilihan suara Jadi semuanya langsung Menunjuk Menunjuk Kalau yang untuk Kan ada DPC Ada DPW Ada DPP DPP kemarin Ada pemilihan Ya samalah Seperti yang organisasi Tapi kalau dari KJRI sendiri Ada ikut Campur Oh tidak Kita organisasi di luar Di luar KJRI Kita hanya Apa ya Penyambung lidah lah Kurang lebih seperti itu Kita intern lain Bukan termasuk mungkin Bukan Dari KJRI yang membentuk Bukan Bukan Jadi kita di luar Tapi ya Kita sering bekerja sama Jadi kalau ada apa-apa Dari KJRI mungkin Ke komunitasnya Antum Bisa jadi Banyak sih Apa Kegiatan misalnya Ada penyuluhan Jadi organisasi itu Bahannya disini Organisasi banyak Dia langsung Ada BMI Ada BMI SA Ada Garda BMI Ada BMI Syariah Pas ada SBMI Banyak sih Banyak Itu semuanya Jadi itu semua bukan termasuk Dari KJRI Bukan Bukan Di luar Cuma kita sering dilibatkan Kalau ada musyawara Ada kebijakan baru Kita itu Diundang lah Seperti itu Apa Itu kan Antum sebut Banyak sekali tadi ya Anak Burung Begitu paham Soal itu Apa mungkin itu ada Komunitas yang memang harus Ini bagian taif Ini bagian bekam Enggak gini BEM itu berdiri Apa Organisasi itu berdiri Masing-masing Misalnya BMI SA Di TOEF ada DPJ-nya Di Riyad ada DPJ-nya Di Matina ada DPJ-nya Untuk BMI Nanti Fosfor TKI Kan ada fosfor Fosfor sama juga Gak gitu Garda BMI Ada lagi Gak gitu Itu beda Grup mungkin ya Beda organisasi Beda Dan berdiri masing-masing Bagian Antum Antum Nanti Nama yang lain Itu orang lain lagi Dan seterusnya Seperti itu Iya betul Dan kita bekerja sama Karena tujuannya sama juga Yang ingin membantu Membantu para TKI TKI Masya Allah Jadi Apa namanya Jiwa Antum ini Masya Allah Jiwa penolongnya Jiwa Karena gini Kenapa Saya tertarik seperti itu Kemarin itu Sebelum adanya ini Ada PNI Yang meninggal Dunia itu Untuk mengangkat Dari Pemandiannya Itu gak ada orang yang mengangkat Cuma Majikannya doang Gitu Untuk pemandian ke masjid ya Tapi kalau dari masjid kan Banyak nih Orang selesai sholat Banyak Dari pemandian ke masjid itu Pernah saya Mengangkat pas 4 orang Itu satu saya ngajak orang item Orang item yang ada disitu Dari pemandiannya ya Ke masjidnya Karena kalau dari pemandian ke masjid kan Belum ada orang Tapi kalau selesainya Dari masjid ke pemakaman Itu habis sholat Itu rebutan orang yang mengangkat Jadi intinya Setelah saya tanyakan Kenapa kamu gak masih tahu Ya saya gak tahu Mau ngubungin siapa Majikannya itu Bilangnya kayak gitu Itu dari rumah sakit langsung ke pemandian kan Biasanya Jadi sangat penting sih Ada perkumpulan kayak gitu Dan Alhamdulillah Dari pihak KJRI juga Menerima kita dengan baik Karena kita tidak Tidak Menambil Alih dia Tapi hanya ingin membantu aja Selama itu dibutuhkan gitu Sekiranya itu sudah Hak penuh dari KJRI Kita pasrahkan ke beliau Jadi dari KJRI sendiri Juga tidak mempermasalahkan hal itu ya Tidak mempermasalahkan Selama kita masih Dalam koridor yang benar ya Tapi itu juga bukan Bentukan dari KJRI Bukan Jadi dia Komunitas ini Jadi penengah lah gitu Betul Jembatan lah Jembatan Antara TKI atau PMI Ke KJRI Apabila ada masalah Atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan Misalnya kayak kemarin Ada bantuan nih Bantuan untuk Kan KJRI gak mungkin datang satu persatu ke rumah Maka bisa melibatkan organisasi-organisasi itu Waktu itu Ada gak yang dari KJRI ke organisasi-nya Anto? Kalau? Waktu sumbangan waktu itu Waktu lockdown ya? Oh ada 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 Yang melalui teman-teman PMI Ada juga Yang melalui Ya organisasi-organisasi yang lain juga dilibatkan oleh Lepih HKJRI Dan kita kalau ada acara juga Mengundang beliau Orang KJRI Orang KJRI Tapi kalau KJRI ada acara mungkin Mengundang juga kita Misalnya ada pesta rakyat Ya kan Ada pesta rakyat Kita kasih tahu Kita hadir kesana juga Tapi itu kan organisasinya Anto banyak Apakah hanya mungkin ketuanya saja Apa mungkin beberapa orang Apa semuanya? Ya biasanya undangannya itu Kepada organisasi Nanti perwakilan berapa orang Empat orang Biasanya dijadikan keamanan juga Insya Allah Ya jadi palitia juga Ya dilibatkan atau dianggapnya mungkin dari KJRI itu Bagian tokoh-tokoh masyarakat Istilahnya mungkin kalau di kita Dianggapnya itu sebagai tokoh masyarakat Tokoh masyarakatnya Misalnya nih sederhananya Kalau ada Yang Du nih Yang Du ini pelayanan terpadu Perpanjangan pastor di kota Toib Beliau sering kontak ke kita Ini ada acara Yang Du Tolong sebalkan ke masyarakat Toib Jadi kita sebalkan di indik dulu Gitu aja sih Kenapa tidak KJRI yang membentuk komunitas itu tadi? Ya karena memang sudah di luar KJRI sudah ada Satgas namanya Bentukkan KJRI itu Dulu namanya Satgas sekarang gak tahu apa Satuan tugas itu Satu orang cuman Jadi kan Ditaik satu Ditaik satu Didamam satu Ditaabuk satu Terus bagaimana Antum sebagai ketua dari komunitasnya Antum lah? Kita kerjasama dengan Satgas itu Misalnya Satgas dapat informasi ini ada Yang Du kan gitu kan Ada pelayanan terpadu atau dari KJRI Ya kita sebarkan Bantu sebarkan Termasuk misalnya ada orang yang meninggal Ya saya laporan juga ke Satgas Nanti Satgas juga menyampaikan Intinya kerjasama Cuman kalau di bentuk organisasi itu kan enak Komunikasinya kan enak kan Sudah jelas Nah kalau Satgas itu sendiri Yang bertugas di takif itu kan dari KJRI KJRI Kalau itu KJRI Nah orang itu dapat Dari KJRI bayaran tidak? Wallahualam Saya kurang tahu itu Karena saya tidak masuk di situ Kalau Antum sendiri? Kalau saya tidak Kalau saya murni kemanusiaan Murni kemanusiaan Jadi tidak ada yang bayar kita Ya kita Apa kebutuhan organisasi itu Dari sumbangan anggota Bahkan bukan kita dapat bayaran Kita sering patungan untuk Misalnya ada orang yang lagi kesusahan Kita bantu gitu Sumbangan nih teman-teman Masya Allah Baik Aki Terima kasih banyak Atas waktunya ini Kita sudah beberapa menit Sudah memasuki 40 menit Masya Allah Mudah-mudahan bermanfaat ya Amin Semoga informasi yang kita sampaikan Bermanfaat juga buat Amin Bermanfaat juga khususnya Buat saya pribadi Setidaknya Aki Uti yang mungkin di Indonesia Mengetahui bagaimana Di keadaan di Arab Saudi Sebagaimana Aki Faiz Selamat Yang menceritakan barusan Semoga benar-benar Bermanfaat Khususnya buat kita semua Dan apabila ada kritik Saran Silahkan Jangan lupa komen Dan jangan lupa juga Silahkan mampir ke channelnya Aki Faiz Selamat Dan komen Subscribe-nya juga Untuk Sahabat Atau Aki Faiz Selamat Mungkin seperti itu Mungkin yang terakhir ya Yang terakhir Sahabat-sahabat Pertama Kita Mau Sekolah apapun Mau lulusan apapun Tetap Rizki Itu yang matur Allah Dan jangan Memandang Sebelah mata Sahabat-sahabat kita Yang bekerja di luar negeri Tidak ada satupun Orang Yang punya cita-cita Kerja di luar negeri Selama di negara sendiri Itu ada Maka kita lebih baik Di negara sendiri Cuman Sahabat-sahabat kita Para PMI Yang bekerja di luar negeri Itu memang Sangat layak Dipanggil sebagai Pahlawan Pahlawan devisa Pahlawan keluarga Karena kenapa Beliau itu rela Jauh dari keluarga Rela jauh dari teman Dari saudara Dia bekerja disini Yang tentu Risikonya Tidak sedikit Hanya untuk Mengirim Uang Untuk keluarganya Yang ada di Indonesia Untuk menafkahi Menafkahi keluarganya Yang Indonesia Bahkan Kebanyakan TKI atau PMI Disini Dia tidak memperdulikan dirinya Demi keluarganya Di Indonesia Jadi sekali lagi Semua pekerjaan Selama itu Berjalan di Koridor yang benar Di aturan Allah Insya Allah Semuanya akan Membawa keberkahan Dan tentu juga Tidak melanggar dari Aturan negara Arab Saudi Ataupun negara Negara kita Yang pastinya Insya Allah Apa yang kita kerjakan Hal yang dihalalkan oleh Negara Dan juga agama Dan itu semuanya Mulia Insya Allah Jangan sampai Ya karena kita Sebagai TKI Kemudian orang Memanggil Memandang kita itu Sebelah mata Sebelah mata Dan Yang terpenting lagi Saya Kenapa semangat banget Untuk berangkat ke Arab Saudi itu Karena selain bekerja Saya bisa melaksanakan Ibadah umroh dan haji Itu yang Poin yang terpenting Dan kita bisa berada Di tanah haram Yang sangat mulia ini Itu saja sih Kalau menurut saya Baik sekali lagi Terima kasih Sama-sama Atas kehadirannya Kebersediaannya Antum Mampir ke tempat kami Semoga Silaturrahim ini Tetap terjaga Dan insya Allah Sampai nanti Di surga Insya Allah Baik seperti itu Akhi Huti Ngobrol-ngobrol kita Untuk Mengetahui Bagaimana Awal mula Seorang TKI Berangkat ke Arab Saudi Ternyata Masya Allah Beliau ini Seorang lulusan S1 Namun beliau Tidak memandang Hal Itu ya Berangkat ke sini Dan bahkan bisa dikatakan Dimulai dari 0 lagi Akhi ya Betul Baik Terima kasih Dari kota Suci Mekah Kami mendoakan Semoga Akhi Huti Yang like, komen, membagikan Dan subscribe Belangganan channel kami Semoga bisa Segera melaksanakan Ibadah umrah Dan ibadah haji Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih